Halo co-friend, disini ada soal Kelompok senyawa-senyawa berikut ini yang tergolong elektrolit lemah Dengan ikatan kovalen adalah Coba kalian perhatikan ada pengelompokan larutan elektrolit dan non-elektrolit Untuk senyawa elektrolit itu dapat menghentarkan arus listrik Terbagi menjadi dua, senyawa elektrolit kuat berarti daya hantrolistiknya kuat Yang termasuk di dalamnya, basah kuat, asam kuat, garam mudah larut, contoh Na2CO3CH3CONA Lalu untuk senyawa elektrolit lemah berarti daya hantrolistiknya adalah lemah Yang termasuk di dalamnya, basah lemah, asam lemah, garam sukar larut, contoh adalah AGI, AGCL, CaCO3, dan Li2CO3 Untuk senyawa non-elektrolit itu senyawa kovalen non-polar Senyawa kovalen polar yang tidak dapat terdisosiasi, contoh ada glukosa dan etanol Dan untuk senyawa non-elektrolit berarti dia tidak dapat menghentarkan arus listrik Kemudian untuk senyawa ion, dalam wujud padatan dia non-elektrolit Dalam wujud elehan dan larutan dia elektrolit Sedangkan senyawa kovalen polar, dalam wujud padatan dan lehan dia non-elektrolit Dalam wujud larutan ketika terdisosiasi dia elektrolit Dan tidak terdisosiasi dia non-elektrolit Untuk senyawa kovalen non-polar, dalam wujud padatan, lehan dan larutan dia adalah non-elektrolit Lalu untuk senyawa ion, itu senyawa yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik elektrostatis Antarkation dan anion, yang umumnya terbentuk dari unsur logam dan ologam Dalam bentuk lehan dan larutan dapat menghentarkan arus listrik karena ionnya dapat bergerak bebas Senyawa ion yang larut dalam air, tergorong elektrolit kuat, itu senyawa basah kuat maupun garam yang mudah larut Contoh garam mudah larut, CH3-CONA, CaCl2, Na2SO4, MgSO4, KCl, bahasa kuat ada NaOH Dan senyawa kovalen, senyawa yang terbentuk akibat adanya penggunaan bersamaan pasangan elektron yang umumnya terbentuk dari unsur non-logam dan ologam Senyawa kovalen polar hanya dalam bentuk larutan yang dapat menghentarkan arus listrik karena molekul-molekulnya dapat terdisosiasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas Senyawa kovalen polar yang terionisasi sempurna contoh ada HCl, H2SO4, HNO3, dan HI Dan dia tergolong elektrolit kuat Lalu senyawa kovalen polar yang terionisasi sebagian ada CH3COH, H2S, HF, H2CO3, NH3, H3PO4 Dan dia termasuk elektrolit lemah Kita kembali ke pertanyaan ya Karena disini yang ditanyakan elektrolit lemah dan tergolong ikatan kovalen Maka untuk A, HNO3, HCl, H2SO4 Ini yaitu untuk HCl, H2SO4, dan HNO3 itu adalah elektrolit kuat Dan dia adalah ikatan kovalen polar yang terionisasi sempurna Jadi untuk A disini salah Lalu untuk B, H2S, NH3, H2CO3 itu adalah elektrolit lemah Dan ikatan kovalen polar yang terionisasi sebagian Jadi disini benar Untuk C, disini untuk yaitu CaCl2 itu adalah garam yang mudah larut Jadi dia itu termasuk ikatan ion dan dia tergolong elektrolit yaitu kuat Karena disini salah satunya ada CaCl2 yang tergolong elektrolit kuat Maka dari sini berarti untuk C salah ya Meskipun disini untuk HF itu tergolong elektrolit lemah Dan untuk CH3OH itu dia adalah Atau nama lain itu dari metanol Jadi dia tergolong ikatan kovalen polar yang tidak terdisosiasi Jadi dia non elektrolit Maka untuk C salah Untuk D, disini juga salah ya Karena untuk Na2SO4 itu dia tergolong elektrolit kuat Karena dia adalah garam yang mudah larut dan dia ikatan ion Lalu untuk E, disini juga salah ya Karena untuk NaOH itu adalah basa kuat KCl dan MgSO4 itu dia adalah ikatan ion Dan dia tergolong elektrolit kuat Jadi jawaban yang tepat adalah B Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya